Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di Fadul Korib Jadal Pada kesempatan ini kita masih Akan membahas mengenai seputaran Hukum keluarga Betul Tepatnya apa Salul Tepatnya terkait perselingkuhan Perselingkuhan itu dalam Bahasa umumnya perselingkuhan Walaupun sebenarnya Kalau kita mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Itu kan tidak ada ya Tentang perselingkuhan Itu bahasa yang umum digunakan masyarakat Di masyarakat ya Betul Oke pertanyaan langsung saja mas ya Langsung saja pertanyaannya seperti ini Assalamualaikum bang Kok kamu gak baca Salul Saya teringat Saya sangat mengingat sekali pertanyaan ini Serius itu Serius sudah di luar kepala Di luar kepala Jangan sampai ditambah-tambahin Tidak Atau dikurangi Dikurangi Ya kurang lebih Tapi seperti itu Tapi tetap kurang lebih ya Ya tetap kurang lebih seperti itu Ya coba baca aja Seperti ini Jadi begini Mas mau tanya Bila laki-laki Menikah secara sah Atas nama Atau secara sah Secara hukum Atau hukum Atau hukum Terus Seperti itu pertanyaannya Iya terus Atau hukum Atau hukum Namun Setelah dia melangsungkan Pernikahan secara sah Atau secara hukum Dia melangsungkan Pernikahan siri Agak dikenasin Dia melakukan pernikahan Siri Oke Siri sama siri itu Beda-beda tipis Iya beda ya Kalau siri Siri itu Yang di Dimakan itu kan Ini pernikahan Siri Siri Terus Dari bahasa Arab Ash-Syriah 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 Benerasa Betul Dan dibata Ash-Syriah Itu artinya Rahasia Rahasia Oke Terus Lanjutannya Apakah dengan Perbuatan laki-laki itu Dia bisa dikarenakan Pasal 284 KUHP Yakni Tentang perselingkuhan Nah Tentang perselingkuhan Perselingkuhan Kan mungkin Masyarakat Dia menganggap Dia kan berselingkuh Karena Melakukan Apa Pernikahan siri Jadi Ini saya akan Mempertegas lagi Atas pertanyaan itu Jadi ada Sepasang kekasih Yaitu Suami istri Tepatnya Dia sudah Menikah secara Legal Baik itu Agama Maupun Negara Lalu si suami ini Melakukan Pernikahan lagi Dengan perempuan lain Betul Dengan Cara nikah Siri Pertanyaannya Apakah Tindakan Atau perbuatan Si laki-laki ini Bisa dijerat Oleh pasal 284 Kitab Undang-Undang Untung Pidana Nah Sebelum Kita Menjawab Mengenai Bisa Atau tidaknya Seseorang ini Atau si laki-laki ini Bisa dijerat Oleh pasal 284 KUHP tersebut Faisal Tentu kita harus Menjelaskan Terlebih dahulu Apa namanya Ketentuan Lental standing Ya Daripada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perkawinan Nah Di dalam Undang-Undang Tentang Perkawinan tersebut Faisal Ada satu pasal Yang memberikan Patokan Terkait Keabsahan Pernikahan Sebut saja Di dalam Pasal 2 Ayat 1 Disitu dikatakan Bahwa Pernikahan itu Adalah sah Apabila dilakukan Menurut Cara Agama Atau Keyakinan Masing-masing Nah Kalau kita Melihat ketentuan itu Faisal Artinya bahwa Kemudian Keabsahan Daripada Sebuah pernikahan Itu Sangat Bergantung Pada Cara Atau Menurut Agama Atau Keyakinan Masing-masing Jadi bukan Negara yang Menentukan Keabsahan Daripada Pernikahan itu Bahkan Kemudian Undang-Undang Memposisikan Agama itu Atau Keyakinan itu Ada posisi Yang paling utama Artinya Saya Pertegas lagi Bahwa kemudian Keabsahan Sebuah Pernikahan Yang dilakukan Itu Bergantung Pada Menurut Cara Agama Atau Keyakinan Masing-masing Cuman Faisal Di dalam Pasal 2 Itu Pasal 2 Ayat 1 Itu tidak Berdiri sendiri Ada Pasal 2 Ada ayat 2 Maaf Ada ayat 2 Yang kemudian Kita sebagai warga negara Juga harus mentaati Harus menjalankan Ayat 2 Karena apa? Karena kita ini adalah Negara Hukum Kita ini sebagai warga negara Indonesia Yang harus taat pada Hukum Apa bunyi daripada Pasal 2 Ayat 2 Bunyi pasal 2 Ayat 2 Bahwa kemudian Tiap-tiap perkawinan itu Haruslah dicatatkan Di Pencatatan sipil Pencatatan sipil Bagi non-muslim Bagi non-muslim Dan KUA bagi Yang beragama Yang beragama muslim Itulah Apa namanya Amanat daripada Pasal 2 Ayat 2 Sehingga kemudian Ketika Pasal 2 Ayat 1 Ayat 2 itu Terlaksana Dijalankan Maka Pernikahan itu Tidak lagi hanya sah Dan diakui oleh Agama Tetapi juga Akan diakui oleh Negara Nah pertanyaannya Apakah nikah siri itu Dikatakan sebagai Pernikahan Yang sah Menurut undang-undang Perkawinan Tentu Tidak Tidak Agama mungkin Agama mungkin Sepanjang dia itu Menjalankan Rukun-rukun Yang sudah ditetapkan Atas keyakinannya Tetapi bahwa Kemudian ketika itu Tidak dicatatkan Maka konsekuensinya Negara tidak akan Melihat Bahwa Telah terjadi Suatu Perkawinan Di antara Mereka Sehingga kemudian Faisal Kalau kemudian Yang dipertanyakan Apakah Orang ini Bisa di Jerat oleh Pasal 284 Seperti apa yang Ditanyakan Maka tentu Jawabannya Sangat mungkin Sangat mungkin Walaupun Sebenarnya Masih ada Alasan ya Terhadap si pelaku Karena apa Dia pasti akan Mengacu pada Pasal 1 nanti Yang namanya Pernikahan itu Dikatakan sah Apabila dilakukan Dengan cara Agama Betul Tapi persoalannya Ayat 1 Pasal 2 Pasal 2 Ayat 1 Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Tapi kan Masalahnya disini Bagaimana Dia akan Membuktikan Bahwa telah Terjadinya Suatu Peristiwa Pernikahan itu Karena negara Tidak mengakui Tidak mengakui Peristiwa tersebut Kecuali Dia Mencatatkan Peristiwa Pernikahan itu Seperti yang kita Jelaskan tadi Kalau orang Muslim Itu di KUA Kalau orang Non-Muslim Itu di Pencatatan Sipir Jadi sangat mungkin Artinya pasal 2 Ini tidak bisa Berdiri sendiri Maksudnya Ayat 1 Dan ayat 2 Harus Dia saling Menunjang Satu sama lain Menunjang satu sama lain Dan itu Satu kesatuan Di ayat 2 itu Bukan berarti Mengatakan Bahwa Tidak sah Perkahwinan tersebut Yang dilakukan Tidak Dia tidak mengatakan Seperti itu Tetapi Untuk kemudian Membuktikan Bahwa Ada peristiwa Pernikahan itu Maka ya Harus dicatatkan Itu Supaya negara Nanti Selain mengakui Adanya Peristiwa perkawinan itu Yang kedua Juga Dia akan mendapatkan Hak-hak Keperdataannya Berarti Apa yang saya tangkap Dari pertanyaan itu Dan jawaban Yang barusan tadi itu Masuk berarti Ke 284 Masuk Bisa Dicerat Tapi disitu Bukan persilingkuhan Disitu persilinahan Overspell Overspell Kenapa Kalau dianggap Berzina Genda Karena memang Negara tidak Menganggap Adanya pernikahan itu Sehingga dia Dimungkinkan Untuk masuk 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Persindahan Bukan persilingkuhan Tapi persindahan Nah Ada juga sebenarnya Faisal Pasal yang juga Mungkin sekali Dapat digunakan Dalam peristiwa Yang seperti ini Yaitu Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bisa dibacakan Pasalnya Biar tidak Biar tidak Keliru Diancam Pidana penjara Paling lama 5 tahun Barang siapa Mengadakan Perkawinan Padahal Mengetahui Bahwa Perkawinan Atau Perkawinan-perkawinannya Yang telah ada Menjadi penghalang Yang sah Untuk itu Kalau kemudian Gini Apa nanya Penjelasan Sederhananya Dari pasal 279 ini Betul Jadi jika Jadi pada saat Ada seorang Suami istri Yang telah Melakukan pernikahan Secara legal Baik itu Agama Maupun negara Lalu si suami ini Melakukan perkawinan Lagi dengan Orang lain Yang disebut Siri tadi itu Atau Juga Melakukan pernikahan Tidak Secara Siri Gitu Tanpa diketahui Oleh si Suami Oh Si istri terdahulu Gitu Maka dia bisa Dijerat oleh Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini Jadi dia bisa juga Bisa juga Di 279 Kemungkinan bisa Lebih berat kan Lebih berat Empat tahun Kalau di 284 Itu Sembilan Sembilan Tapi Negara kita kan juga Menganut Apa Aturan poligami Kalau gak salah kan Ada di Undang-Undang Perkawinan juga Tentu Aturan poligami itu Dia bisa dilakukan Sepanjang syarat-syarat Dan ketentuan Seperti apa yang ditentukan Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Tentang perkawinan tersebut Dilaksanakan Atau terpenuhi Ya dia bisa dilakukan Poligami itu Artinya dari penjelasan Abang barusan tadi itu Di kronologis kasus ini Bisa kena 284 279 Dimungkinkan 284 Dan atau 279 Dan atau Dan atau itu Bukan akumulasi Dan atau itu kan opsi Opsi Melihat Kembali lagi Kronologis Kronologisnya seperti apa Harus secara komprehensif Kalau di abang-abang ini kan Ya kita cuma bisa Bisa dan disini Bisa ini dan bisa itu Bisa ini dan bisa itu Bisa 284 Ya juga bisa 279 Karena ini Hampir-hampir Sama Sebenarnya Tergantung nanti Pokok peristiwanya itu Seperti apa Duduk persoalannya itu Seperti apa Nah Untuk kemudian Bagi yang Penanya ini Kalau kemudian Ingin lebih jelas lagi Terkait jawabannya Atau kepastian jawabannya Ya silahkan untuk Kemudian komen lagi Ya atau Secara lengkap ya Dijelaskan secara detail Lengkap ya kan Sehingga tidak ada dusta Di antara kita Betul Dan kita akhirnya aja Faisal Mungkin Faisal Mungkin itu aja mas ya Terima kasih untuk hari ini Siap Sangat bermanfaat sekali ini Terkait Hukum keluarga Hukum keluarga Apalagi ini Ini banyak terjadi Banyak terjadi di masyarakat Intinya Para suami juga Jangan sampai kemudian Melakukan hal yang Serupa Serupa Kalau kemudian Mau berpoligami Berpoligamilah Secara Baik Baik Karena undang-undang pun Sudah memfasilitasi Betul Dan itu tidak dilarang Oleh undang-undang Tapi saya jangan dihujat Karena saya cuma menyampaikan Apa yang dikatakan oleh Undang-undang Undang-undang Karena semua sudah Difasilitasi oleh undang-undang Undang-undang ini Kalau mau menyalahkan Ya undang-undangnya Agama gak apa-apa Muslim ya Muslim Agama muslim gak apa-apa Tidak melarang Undang-undang nomor 1 Tahun 74 Juga memberikan peluang Juga memberikan peluang Untuk melakukan poligami Dengan catatan Bahwa kemudian Semua Unsur-unsur Semua syarat-syarat Harus Terpenuhi Akhirul di kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!